Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dalam sesi metodologi penelitian pendidikan kali ini Kita akan membahas sistematika penulisan penelitian Untuk penelitian kualitatif komparatif Sistematika ini disusun berdasarkan panduan penelitian di STKIP Pancasakti Ada lima bab di dalam sistematika penelitian ini Pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan implikasi dan saran Ditambah daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup sebagai pelengkap dari penelitian Bab 1, pendahuluan, ada lima poin Isinya adalah latar belakang masalah Identifikasi masalah Pembatasan masalah Perumusan masalah Dan kegunaan hasil penelitian Nanti kita akan lihat poin per poin Bab 2, tinjauan pustaka Berisi kajian teori Kajian teori ini meliputi Konsep mengenai variable tak bebas, setiap dependent variable Dan variable perlakuan atau independent variable Selanjutnya hasil penelitian relevan Kemudian kerangka berpikir Dan hipotesis penelitian Bab 3, metodologi penelitian yang terdiri dari Penjelasan mengenai tujuan penelitian Tempat dan waktu penelitian Metode penelitian Termasuk rancangan eksperimennya Kemudian populasi dan sampel Rancangan perlakuan Kontrol validitas internal dan eksternal Rancangan penelitian Kemudian teknik pengumpulan data Yang terdiri dari instrumen variable terikat Dan variable perlakuan Kemudian teknik analisis data Dan hipotesis statistika Bab 4, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan Dengan struktur, deskripsi data Kemudian uji persyaratan analisis Hasil pengujian hipotesis Dan pembahasan hasil penelitian Bab 5, kesimpulan Serta implikasi dan saran Kemudian lampiran Berupa yang pertama adalah daftar pustaka Kemudian lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian Termasuk diantaranya rancangan perlakuan Instrumen Hasil uji coba Kisi-kisi akhir sesudah uji coba Data hasil penelitian variable tak bebas Pengujian persyaratan analisis Dan pengujian hipotesis Terakhir adalah daftar riwayat hidup Atau kurikulum VT dari penulis Kita lihat yang pertama adalah bab 1 Pendahuluan Pertama latar belakang masalah Dalam bagian ini peneliti menjelaskan Tentang kesenjangan antara fakta dan harapan Yang menjadi masalah penelitian Antara Das Sein dan Das Solan Fakta dapat merupakan apa yang ada sekarang Berupa data sekunder Hasil observasi Pengalaman pribadi Atau hasil penelitian lainnya Sedangkan harapan Dapat berupa apa yang ada Yang terdapat pada undang-undang Peraturan Visi dan misi perguruan tinggi Rencana strategis Kurikulum Atau teori-teori dalam buku teks Textbook dan jurnal B. Identifikasi masalah Dalam bagian ini peneliti menguraikan Berbagai masalah yang mengakibatkan kesenjangan Antara fakta dengan harapan Antara Das Sein dengan Das Solan Masalah yang diidentifikasikan Ditus dalam bentuk penyataan Dalam identifikasi ini Kita tuliskan masalah-masalahnya Di dalam bentuk kalimat pernyataan C. Pembatasan masalah Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti Sesuai dengan tujuan penelitian Karena tidak mungkin meneliti semua hal Maka dalam hal ini Kita memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti D. Perumusan masalah Peneliti menuliskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian Yang berkaitan dengan variable Y Berdasarkan variable perlakuan dan variable moderator Misalnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar Siswa antara yang menggunakan metode diskusi dengan metode tanya-jawab Kemudian E. Kegunaan hasil penelitian Di sini peneliti mengungkapkan secara spesifik Manfaat yang akan dicapai Yang dapat disumbangkan Baik secara teoritis Maupun pemecahan masalah praktis dalam pendidikan Bab 2 tinjauan pustaka Di antara ini berisi pertama Deskripsi konseptual Dalam bagian ini Peneliti membahas variable penelitian secara konseptual Dari berbagai teori atau konsep dari para ahli Kajian konseptual ini dimulai dari variable tak bebas atau Y Dilanjutkan dengan variable perlakuan atau A Untuk setiap variable penelitian Diharapkan menggunakan minimal 3 rujukan konsep para ahli Kajian konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep secara spesifik Runtut dari berbagai sumber Tetapi hasil analisis dari berbagai konsep Setelah menganalisis Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara konsep Untuk menemukan persamaan dan perbedaan Persamaan tersebut akan menjadi dasar sintesis Dari konsep-konsep variable yang dianalisis Yang bermuara pada konstruk variable penelitian B kerangka berpikir Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan Kajian berupa penalaran yang bersifat deduktif Dari konsep-konsep setiap variable Yang mengarah ke hubungan sebab-akibat Antara variable perlakuan dengan variable tak bebas Kerangka berpikir ini dijadikan sebagai dasar Dalam mengarahkan penyusunan hipotesis penelitian Pada kerangka berpikir Peneliti membandingkan variable tak bebas Antara kelompok-kelompok Dengan perlakuan yang berbeda Dan Atau antara kelompok-kelompok Dengan level variable moderator Atribut yang berbeda Berdasarkan kajian konsep-konsep Yang diuraikan pada deskripsi konseptual Misalnya Peneliti menjelaskan Kerangka berikut tentang Perbedaan antara Hasil belajar siswa Yang menggunakan video diskusi Dengan metode tanya jawab C Hipotesis penelitian Pada bagian ini Isinya adalah Suatu proposisi Yang merupakan jawaban sementara Dari pertanyaan penelitian Yang terdapat dalam permusuhan masalah Yang bersifat pernyataan a priori Peneliti menumuskan Hipotesis penelitian Berdasarkan kerangka berpikir Banyaknya hipotesis Sama dengan Banyaknya subjudul Pada kerangka berpikir Dan banyak butir Pada permusuhan masalah Misalnya Hipotesisnya adalah Terdapat perbedaan hasil belajar Antara siswa yang diberikan Metode diskusi Dengan menggunakan Metode tanya jawab Bab 3 Metodologi penelitian Pertama Peneliti harus mengerikan Tujuan penelitian Dalam bagian ini Peneliti mendeskripsikan Tujuan penelitian yang ingin dicapai Disesuaikan dengan Rumusan masalah Tempat dan waktu penelitian Peneliti mendeskripsikan Dimana lokasi penelitian dilakukan Dan kurun waktu yang digunakan Selama penelitian Mulai dari penyusunan proposal Sampai dengan penyusunan Laporan penelitian diselesaikan C Metode penelitian Peneliti menjelaskan Metode penelitian digunakan Yaitu eksperimen atau Expose facto Variable penelitian Dan desain eksperimen Yang dipilih Desain eksperimen disajikan Dalam bentuk konstelasi penelitian Sehingga dapat memberikan Gambaran untuk menguji Efektivitas perlakuan Selanjutnya Populasi dan teknik Pengambilan sampel Disini peneliti menjelaskan Populasi yang akan diteliti Yang meliputi populasi target Dan populasi terjangkau Kemudian teknik pengambilan sampel Dan tahap-tahapan pengambilan sampel Serta penentuan ukuran sampel Yang akan digunakan Secara representatif mewakili populasi Selanjutnya Rancangan perlakuan Pada bagian ini Peneliti mendeskripsikan Definisi konseptual Dan definisi operasional Dari variable perlakuan Serta menyusun dan menguraikan Cara rinci Kegiatan dan tahapan-tahapan Perlakuan yang akan dilaksanakan Dalam kegiatan penelitian Sesuai variable perlakuan Yang dapat berupa Rencana pembelajaran Selanjutnya Kontrol validitas internal Dan eksternal Rancangan penelitian Di sini peneliti menjelaskan Cara mengontrol Ancaman validitas internal Dan validitas eksternal Validitas internal Berupa sejarah Kematangan Pemberian pretest Instrumentasi Regresi Statistika Pemilihan subyek berbeda Mortalitas Bias dalam seleksi kelompok Serta kontaminasi subjek Dan kontaminasi treatment Sedangkan validitas eksternal Adalah Kerepresentatifan Dari hasil penelitian Agar dapat Digenerasi ke populasi Yaitu validitas populasi Dan validitas ekologi Untuk menjamin validitas internal penelitian eksperimen Peneliti memberikan penjelasan Yang meyakinkan Bahwa perubahan variable tak bebas Benar-benar adalah akibat dari perlakuan Bukan dari faktor lain Kemudian Teknik pengumpulan data Di sini peneliti menjelaskan Jenis-jenis instrumen Dan skala pengukuran digunakan Serta tahapan-tahapan Pembangunan instrumen Yang mencakup Definisi konseptual Definisi operasional Kisi-kisi instrumen Proses validasi konsep Dan uji validitas instrumen Serta reliabilitas instrumen Kemudian variable perlakuan Tidak menggunakan instrumen Tapi dengan tahapan perlakuan Yang dapat merupakan Rencana Perencanaan pembelajaran Atau RPP Yang dibuat Rancangan eksperimen Secara jelas dan sistematis Dalam tulisan Sehingga menjadi jelas Tahapan perlakuannya Variable perlakuan Dan rancangan eksperimen Adalah efek utama Yang merupakan inti Dari penelitian eksperimen Perlu diperhatikan Bahwa rancangan eksperimen Atau perlakuan Wajib berbasis pada teori Dengan perhatikan Rancangan pembandingnya Kemudian Teknik analisis data Pada bagian ini Peneliti mendeskripsikan Teknik analisis data Yang digunakan Meliputi analisis data Dengan statistika deskriptif Analisis data Dengan statistika inferensial Dan uji persyaratan analisisnya Analisis data Dengan statistika deskriptif Dapat dijadikan Dalam bentuk tabel Distribusi frekensi Histogram Diagram batang dan daun Box plot Dan sebagainya Analisis data Dengan statistika inferensial Merupakan Basis sesuai dengan Hipotesis penelitian Kemudian Yang terakhir Hipotesa statistika Di sini penulis Menuliskan hipotesa statistika Dengan simbol Atau lambang Parameter statistika Yang menggambarkan Pernyataan tentang Karakteristik populasi Yang merupakan Jawaban sementara Atas pertanyaan penelitian Pernyataan tersebut Berbentuk proposisi Sebagai hasil Dari kerangka berpikir Kemudian Bapak empat Hasil penelitian Dan pembahasan Isinya pertama Deskripsi data Di sini peneliti Menyajikan hasil Analisis deskriptif Data variable tak bebas Yang dapat disajikan Dalam bentuk tabel Diskribusi frekensi Histogram Min Median Modus Simpangan baku Varian Dan lain sebagainya B Menguji persyaratan Analisis Pada bagian ini Peneliti menjelaskan Hasil uji persyaratan Analisis data Uji persyaratan Analisis disesuaikan Dengan statistika Inferensial yang digunakan Untuk uji Hipotesis komparatif Uji persyaratan Isi yang diharuskan Adalah uji normalitas Dan uji homogenitas Varian data variable Terutama Untuk variable tak bebas C Hasil pengujian hipotesis Peneliti menyajikan Hasil perhitungan Statistika uji Dan hasil pengujian Hipotesis statistika Banyaknya subjudul Sesuai dengan penjelasan Dari hasil pengujian Hipotesis disesuaikan Dengan banyak hipotesis penelitian D Pembahasan hasil penelitian Dalam bagian ini Peneliti membahas Hipotesis yang tidak teruji Dengan menggunakan Argumentasi Mengapa hipotesis tersebut Tidak teruji Termasuk Kalau ada keterbatasan Dalam penelitian Hipotesis yang teruji Dibahas berdasarkan Teori dan atau Hasil penelitian relevan Untuk menunjukkan Apakah hasil penelitian Mendukung atau menolak teori Dan atau hasil penelitian relevan Bab 5 Kesimpulan implikasi dan saran Peneliti menjelaskan Simpulan yang merupakan Tesis atau hipotesis Yang teruji oleh data empiris Kemudian Dalam implikasi dan saran Peneliti menjelaskan Implikasi yang merupakan Konsekuensi logis Dari simpulan penelitian Yang ditindaklanjuti Dengan upaya perbaikan Saran peneliti Menyampaikan pemikiran Yang berkaitan dengan Operasional Serta implikasi penelitian Lanjutan Kemudian Daftar Pustaka Terima kasih Mudah-mudahan Dapat berguna